Hai kita bertemu kembali di channel belajar bersama pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mendesain suatu media indoor media cetak media yang mempunyai resolusi tinggi kenapa resolusi tinggi karena media cetak itu dilihat dari jarak yang dekat sehingga ketika kualitas gambarnya kurang bagus kualitas gambar ini tentu saja ditentukan oleh tinggi besar tinggi rendahnya resolusi gambar maka dari itu semakin bagus atau semakin jelas gambar maka resolusinya harus semakin tinggi untuk itu karena kita akan mencoba mendesain satu cover majalah dalam hal ini kita lihat cover majalahnya kita ambil contoh sebuah majalah time ya dimana nanti kita akan ganti foto orangnya lalu kita akan ganti namanya dengan nama kita tentunya nama orang yang di dalam foto kita kita lihat disini kalau untuk apa namanya kepentingan media digital itu biasanya resolusinya optimal diangka 72 pixel ya Jadi kalau kita lihat gambar ini pilih menu image image size kita akan lihat disini resolusinya hanya 72 pixel per inch artinya dalam setiap ukuran 1 inci terdapat 72 pixel ya ukuran pikselnya disini ada 800 kali 1066 panjang dan tingginya ya Nah tentunya kalau untuk media cetak itu disarankan resolusinya di atas 300 pixel ya 300 dpi atau 300 pixel per inch gitu karena apa karena ketika dicetak nanti sudah pasti tidak akan pecah gambarnya berbeda ketika kita mencetak media outdoor media yang rata-rata dilihat dari jarak jauh seperti sepanduk baligo banner dan seterusnya dimana kalau kita perhatikan media-media outdoor itu ketika kita lihat dari jarak dekat itu sebagian besar pasti gambarnya pecah kenapa karena dicetak dengan resolusi rendah kita akan buat sebuah desain cover majalah seperti ini tentu saja kita buat dulu sebuah kanvas baru ya ini kita anggap saja ya ukuran majalah time ini adalah ukuran A4 ya ukuran A4 berarti kita akan buat sebuah file baru file new ya kita ganti ini presentnya international paper ya udah langsung kepilih A4 ya ukuran A4 nah disini resolusinya sudah 300 pixel per inch memang yang diharapkan adalah ke desain kita beresolusi 300 diatas 300 karena akan dicetak Oke dah kalau untuk dicetak color modenya kita ganti dengan CMYK CMYK color ya kenapa karena biasanya apa namanya metode cetak atau mesin cetak printer atau mesin cetak gitu ya eh itu memakai metode CMYK dengan empat metode tinta itu jadi kalau RGB itu bagus untuk digital hanya untuk apa namanya layar gitu ya di layar seperti monitor atau tidak akan dicetak sementara kalau CMYK itu bagus untuk apa namanya metode cetak untuk ada di cetak kalau oleh mesin cetak atau printer Nah selanjutnya kita klik Oke seperti ini walaupun ya walaupun misalkan awalnya kita pakai mau modenya RGB kita misalnya mau pakai mode RGB dulu setelah di edit sudah selesai baru kita ganti CMYK juga boleh ya caranya dari menu image ini ada mode nah dari mode ini kita bisa ganti mode-mode color nya Hai anggap misalkan awalnya kita sudah pilih RGB nah seperti RGB nanti setelah apa namanya mau dicetak atau sudah selesai mau disimpan baru kita ganti modenya menjadi CMYK itu juga boleh walaupun nanti ketika pemilihan warna sebenarnya ada sedikit berpengaruh karena di layar itu ketika mode RGB kita pilih warna kuning atau dengan kode-kode warna sekian kuning itu ya misalkan nanti ketika kita ganti dengan CMYK itu kuningnya agak beda sedikit walaupun sama-sama kuning itu tapi tidak masalah Oke kita lanjutkan nah disini harus dimunculkan ruler-ruler diatasnya penggaris kalau bagi teman-teman yang belum memunculkan bisa pilih view pilih rulers ya atau ctrl-r nanti akan muncul ruler seperti ini di atas dan di bawah edit bukan di bawah map di samping sebelah kiri Oke kita zoom ya ukuran rulernya nolnya di titik ujung sebelah kiri sampai 100% nah ini sebenarnya kalau kita klik kanan ukurannya bisa diganti mau pixel inci cm mm point pikas atau persen dalam hal ini project ini pilihlah yang persen ya jadi diklik kanan rulersnya pilih persen artinya apa satuannya kita ganti persen nah ini dari panjangnya dari nol sampai 100% tingginya dari nol sampai 100% disini ya berarti titik tengahnya adalah 50% nah kalau kita mau ngambil 50% nanti kita bisa buat garis bantuan Oke kita lanjutkan dulu kembali lagi ke contohnya ini kalau kita kalau kita Zoom kalau kita Zoom perhatikan di sini ya perhatikan di sini ini kita mau bikin frame atau bingkai bingkai ya kiri kanan atas dan bawah ya sama seperti contohnya nih ada atas bawah gitu ya Nah kita lihat dulu kiri dan kanan ini ada di angka hampir 5% ini kan sama-sama persennya penggarisnya ya 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 sama-sama persen untuk lebih tepatnya lebih akuratnya aktifkan move tool yang atas nih move tool lalu dari penggaris sebelah kiri ruler sebelah kiri tarik garis di drag ya nanti akan muncul seperti ini di drag terus sampai di sini ya kira-kira atau sebelum putih ini sebelum putih merah Nah kita lihat di sini ada di angka empat persen berarti ya angka empat persen bingkai sebelah kiri ya kita ikutin balik ke sini dari sini sama ya ini kita Zoom dulu biar lebih tepat ya dari sebelah kiri aktifkan move tool masih aktif tarik garis dari sebelah kiri tarik terus ke kanvas di angka empat persen seperti ini Oke lanjutkan kita tarik garis lagi dari sebelah kiri tarik sampai di angka kalau 100 persen harusnya di angka 96 ya ya 96 kira-kira 96 berarti ini juga sama kita tarik garis sampai di angka 96 persen oke kira-kira 96 kalau ya beda-beda sedikit ya oke nah sekarang kita mau bikin frame bagian atas dan bawah bagian atas dan bawah kita lihat di sini perhatikan berarti kalau untuk bagian atas dan bawah kalau kita melihat patokan yang sebelah kiri ya tapi narik garisnya dari atas jadi move toolnya keatasin di Drake nanti muncul seperti ini perhatikan penggaris ruler sebelah kiri nah ini ada di angka sekitar 3 3 persen 3 persen lebih sedikit lah ya nah kita ikuti bagian atas juga sama lihat pada bagian sebelah kiri 0 3 sekitar 33 lebih sedikit gitu ya atau dipasin di tiga juga masalah balik lagi ke sini arik garis lagi untuk bagian bawah lihat sebelah kiri di angka 96 97 97 97 97 kira-kira ya ya Oke kita mau isi warna putih ini dengan warna merah dulu ya merah seperti ini ya tentunya biar sama warna merahnya kita nggak ambil sembarangan warna merah jadi kalau kita klik di sini kita pilih warna merah ambil sembarangan warna merah enggak juga boleh saja seperti tapi kalau mau lebih akurat tentu saja kita ikuti contohnya ambil warna merah ya dengan cara kursornya ke arah sini ini jadi berubah jadi namanya color picker atau picker gitu ya ini dia fungsinya untuk mengambil sampel warna jadi pastikan keluar dari color picker jadi saya ulang lagi di sini ya diklik nih warna foreground color klik nah ini klik warna merah yang ada di sampel seperti ini wah ini dia dapat di ternyata warna merahnya bukan di ujung adanya di sebelah sini Oke balik ke sini nah ini warna merah sama nih masih ada ya Sekarang kita mau taruh di sini ya di warnai kan pasti dengan warna merah kita pilih pen bucket tool pen bucket tool atau tombol G di keyboard ya lalu klik aja di sini Oke setelah kita isi dengan pen bucket tool warna merah kita lihat di sini bagian tengahnya akan kita isi dengan foto ya bagian tengahnya di sini dengan foto saya sudah mempersiapkan foto tapi sebelumnya bagian tengah ini kita akan seleksi dulu dengan pilih rectangular market tool atau tombol M lalu kita bikin sebuah segi empat di antara apa namanya di tengah di antara frame ini mudah sekali Bina biasanya ketika kita lakukan drag and drop dia akan langsung mengikuti bentuk segi empatnya seperti ini nah ini sebenarnya akan kita hapus kita lubangi bagian tengah akan kita masukkanlah foto ya tapi tidak bisa karena disini kita lihat bagian layers ya bagian layersnya ini ada background itu ada gambar gembok di kunci bagi teman-teman yang jendela layersnya tidak muncul bisa dimunculkan dengan pilih menu window pilih menu window pilih layers yang nantikan muncul seperti ini layers nih layers background kita akan hilangkan tanah gembok ini artinya kita buka kuncinya dengan cara kita double-click layer backgroundnya double-click nah ini dia akan berubah namanya menjadi layer 0 atau bisa kita isi dengan nama apapun lalu klik ok maka dia akan berubah menjadi layer 0 dan tanda gemboknya hilang nah setelah itu kita tekan tombol delete di keyboard seperti ini maka dia akan bolong oke selanjutnya kita akan masukkan fotonya kita akan masukkan fotonya disini saya sudah apa namanya sudah siapkan namanya Ashley kita drag saja ke dalam Photoshop seperti ini ya tentunya kita sesuaikan saya kasih tips yang sangat bermanfaat adalah agar ukuran fotonya tetap proporsional ya ini perhatikan antara di bagian atas ini ada W sama H W sama H nya tadinya itu sama ukurannya kalau ini 100% ini 100% kalau ini 200 200 kalau ini 50 50 maka kita harus menjaga antara W dengan H sama nggak boleh beda seperti ini ini kan 143,72% untuk W nya sedangkan H nya 144,91 nah ini udah nggak sama biar sama seperti apa biar sama kita klik ini ada gambar rantai ya klik maintain aspek rasio artinya klik nah ini jadi sama nih 143,72 W nya dan H nya juga sama 143,72 barulah setelah itu dengan menekan tombol shift di keyboard tahan ya tombol shift di keyboard tarik dari ujung sisi kiri kanan atas atau bawah tapi nggak boleh menarik dari sisi seperti ini yang ini nih bukan di sudutnya jadi yang harus ditarik yang sudut ya sudutnya ditarik seperti ini kalau sudutnya ditarik otomatis ini ukuran W sama H nya udah pasti sama gitu ya kita zoom out dengan tahan ctrl minus ya di keyboard tarik lagi kita besarkan ini kan tadi kita lihat foto cover majalah yang di kita jadikan contoh itu kan memang besar ya wajah orangnya kita sama kita mau besarkan foto orangnya ini jadi semirip mungkin lah dengan dengan foto tersebut jadi terus kita besarkan seperti ini kira-kira ya oke kalau sudah kita enter nah kita bandingkan dengan yang ini kita zoom out ctrl minus nah seperti ini kira-kira ya ya oke nah ini layer nya kita taruh kita drag ke belakang layer 0 seperti ini nah jadi sudah ada frame nya sebenarnya selanjutnya kita zoom in dengan ctrl 0 di keyboard zoom in 100% ya hasilnya seperti ini apa yang akan kita lakukan selanjutnya nah ini kita lakukan selanjutnya adalah nah ini ada putih-putih ya ada putih-putih bisa kita eh kasih efek efek border putih nih si frame nya ini frame 0 nya nih kita kasih efek putih caranya kita klik kanan pilih blending option ya blending option seperti ini pilih stroke ya stroke kita pilih stroke ganti color nya dengan warna putih nah ini kelihatannya ada warna putih nya tinggal misalkan disini kurang besar size nya kita besarkan ada angka 7 lah oke nah seperti ini ya nah ini garis bantuannya kita akan buang tinggal di drag saja keluar dari apa namanya keluar dari kanvas seperti ini nanti akan dipakai lagi nih garis bantuannya jadi bisa dibuang di sisi luarnya saja nah ini hasilnya selanjutnya adalah kita mau bikin tulisan ya tulisan timenya kita zoom in kita zoom in kita zoom in ini disini kan masih ada garis bantuannya kita tarik lagi garis bantuan yang sebelah kiri ke sisi sebelah ditempelkan ke tulisan timenya dari T nya lalu sisi sebelah kanan juga sama ini kita tarik ke sebelah mendekati dengan huruf E lalu bagian atas dan bagian bawah kita tarik ke atas bagian atas dan bagian bawah juga sama kita tarik ke atas nah ini hilang nih oke oke pelan-pelan kita tarik bagiannya selanjutnya akan kita ukur ini kira-kira di angka 24 bagian bawah kita coba samakan ya bagian bawah angka 24 25 24 disini kira-kira oke terus sisi sebelah sini ada di angka 14 lebih sedikit 15 ya 15 lebih sedikit sisi kirinya 15 disini kita bisa zoom ya 15 15 lebih sedikit lalu sisi kanannya angka 84 tepat angka 84 tepat angka 84 tepat kira-kira disini lalu sisi atasnya ada di angka 8 9 hampir 10 ya hampir 10 hampir 10 hampir 10 oke kita tarik hampir 10 kira-kira disini ya kalau teman-teman mau lebih akurat tentu saja harus di zoom sebesar-besarnya seperti ini ya nah ini kira-kira disini selanjutnya barulah kita tulis tulisan time seperti ini tulisan time kita pilih text tool ya horizontal type tool kita klik di bagian sini ini ini kita lihat merahnya juga saya rasa sama jadi kalau misalnya mau dipastikan lagi merahnya kita pilih foreground eh color klik lagi merahnya sama masih sama dengan frame-nya dengan bingkainya berarti kita langsung saja klik disini majalah time ya kita tulis time ya nah setelah itu kita pilih kita mau ganti fontnya segala macam ukurannya juga mungkin ukurannya kita bisa besarkan dulu disini misalkan seperti ini masih agak kurang ya kita besarkan lagi sampai kira-kira t-nya nempel di garis sebelah kiri dan e-nya nempel di sebelah kanan nah bagaimana kalau dia lebih nah lebih baik lebih baik kita kecilkan dulu kita kecilkan sampai ukuran atas bawahnya kira-kira mepet dengan garis atas dan bawahnya ya karena kalau untuk jarak antar karakter kiri kanan kita bisa atur nanti oke seperti ini ya seperti ini terus tinggal kita atur antar jarak antar karakter seperti ini ya yang akhirnya t-nya mepet dengan garis yang sebelah kiri dan e-nya mepet dengan garis sebelah kanan caranya apa kita atur dengan karakter ya pilih window cari karakter nah nanti akan muncul seperti ini muncul seperti ini nah ini ada ini jenis fontnya nanti kita bisa cari terus ada ini jarak space jarak enter ya atas dan bawah yang bawahnya av yang ada garis kiri kanan ini jarak antar karakter ini kalau kita set nol di enter nah dia seperti ini nah ini tentu saja bisa kita buat jaraknya semakin panjang nah seperti ini ini kekelebihan mungkin di angka 75 ya kira-kira di angka 75 ya tapi baiknya memang kita harus cari dulu jenis font yang mirip yang mirip dengan majalah time ini ya seperti ini jadi mau-mau-mau kita coba cari kebetulan disini saya sudah dapatkan yang mirip ya bukannya yang apa namanya yang sama persis kalau sama persis mungkin tidak ada tapi yang mirip jadi saya pilih disini ada namanya felix titling felix titling gitu oke selanjutnya sama kita buat tulisan subjudul diatasnya ini ya ada environment special the perils of plastic lalu ada tulisan April 12 2010 lalu ada tulisan inside steve's 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 ini nama fotonya steve's jobs lalu ada how jobs work by stephen fry the tale of tablet by leff ghost man oke nah tentu saja dengan teknik yang sama kita akan bisa membuat tulisan judul judul diatasnya environment special lalu ada disini ada April 12 2010 inside steve's job dan seterusnya dengan teknik yang sama artinya kita ukur dulu nih kita ukur dulu berapa jarak antara kiri kanannya jarak atas bawahnya kita tarik garis bantuan gitu ya baru kita ketik judulnya seperti itu nanti sampai terakhir adalah garis bantuannya bisa kita buang buang atau letakkan di di luar tanpas seperti ini oke seperti ini ya jadi tekniknya hanya banyak menggunakan ruler untuk membuat apa namanya membuat desain yang hampir seakurat dari contoh yang sudah ada gitu ya yang sudah ada sebenarnya dari sini tidak ada desain apa namanya tidak ada desain tambahan metodenya sama tinggal dilanjutkan menggunakan garis bantuan dan menambahkan teks ya begini kira-kira hasil sedikit pengenalan pendahulan atau langkah-langkah dalam membuat cover majalah selebihnya nanti dengan teknik yang sama bisa dilanjutkan terima kasih semoga video ini bermanfaat salam sampai berjumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih